Hai Assalamualaikum Nah jadi seperti yang udah kalian lihat Di thumbnail dan di judulnya Di video kali ini aku mau kasih tau ke kalian Rekomendasiin ke kalian day cream yang bagus banget Buat mencerahkan wajah Dan pastinya aman juga buat remaja Karena kemarin itu subscriber aku ada yang ring Request video ini dan itu like-nya sampe Banyak banget jadi aku akan bikinin Videonya buat subscriber aku Tercinta ya Oke sebelum masuk ke rekomendasi produknya Aku mau kasih tau dulu ke kalian urutan Pake day creamnya itu setelah apa Kalo aku biasanya Pake sunscreen dulu baru pake day cream Jadi kalo misalkan kalian masih bingung Pake sunscreen dulu atau pake day cream dulu Kalo aku pake sunscreen dulu Karena kan kita pake skincare itu dari konsistensinya yang paling cair ya BTW disini aku gak akan Urutin day creamnya dari yang paling bagus dulu gitu Enggak Jadi nanti aku bakal kasih rating per produknya aja Jadi biar kalian tau mana produk yang paling aku suka juga Langsung aja kita ke Rekomendasi produknya Day cream yang pertama Ini day cream kesukaan aku juga Ini dari Pons Pons White Beauty Skin Perfecting Cream Ini aku punya yang oily skin Karena kulit aku kan berminyak Cenderung berminyak gitu Dia juga ada yang buat kulit normal To dry Kalian sesuaikan aja Mana yang sesuai sama jenis kulit kalian ya Aku punya yang netonya 20 gram Ini tuh juga gampang banget Dicari dimana-mana Kayak di Indomaret Di Alphamart itu ada Jadi day cream Pons ini Menurut aku sih bisa dipake Buat kalian yang masih remaja Kayak anak sekolahan gitu Dan ini tuh juga cocok Untuk semua tone kulit Semua warna kulit gitu Karena dia Bener-bener hasilnya tuh natural banget Aku juga ngerasa cocok banget Sama day cream ini Nah kalo menurut aku ya Selama aku pake ini Emang mukaku jadi lebih cerah Tapi dia prosesnya tuh Lumayan lama juga sih Menurut aku Jadi kayak gak secepet itu Butuh proses banget Dan kalo misalkan Kalian pake ini tuh Dalam sekali pemakaian gitu ya Dia langsung keliatan cerah Cerah instant gitu Tapi cerahnya cerah natural Dan kalo kalian rutin pakenya Itu bakal jadi cerah permanen Jadi kayak gitu kerjanya Nah kalo untuk ratingnya Aku bakal kasih ini Antara 1-10 ya Aku bakal kasih ini 7 deh Aku kasih 7 Karena ya cukup bagus juga Menurut aku Cuman kayak agak Gak terlalu cepet gitu Nyerahinnya Butuh proses Next day cream kedua Ini adalah Fair and Lovely Multivitamin Yang ini Kalian pasti tau juga Aku suka banget Pake ini dari dulu Aku tuh udah pernah cerita Di video aku Aku dari SMP tuh udah pake ini Dan ini tuh di aku Emang efektif banget Buat mencerahkan kulit gitu Akulit iklannya sini Dia ada triple sunscreen gitu Katanya Yang bisa melindungi kulit Dari senari UV Kalo menurut aku ya Emang kebanyakan day cream itu Ada embel-embel Bisa melindungi kulit Dari senari UV Tapi gak tertera SPFnya Berapa gitu kan Nah jadi menurut aku Kalian tetep harus pake sunscreen Biar lebih aman aja gitu Biar kulit kalian gak belang Dan biar gak muncul Tanda-tanda penuhan dini Aku mau cerita dikit nih ya Jadi dulu tuh aku SMA kan Dan pas SMA itu Aku pake kerudung Terus aku tuh gak pernah pake ini lagi Udah gak pernah pake skincare Gak pake apa-apa Bener-bener yaudah gitu aja kan muka aku Dan karena aku pake kerudung Terus suka panas-panasan juga Itu jadi muka aku belang Dan dulu tuh aku juga belum tau SMA yang namanya sunscreen Atau skincare Kayak gitu-gitu Gak tau sama sekali Dan aku cuman tau ini dong Jadi pas muka aku belang banget gitu Aku pakein ini lagi Bener-bener aku pake rutin Tiap hari Sebelum pergi ke sekolah Tuh pakeinnya dulu Dan setelah aku pake ini Ke sebulanan gitu ya Hampir sebulanan Itu belang di muka aku tuh Lumayan berkurang Bahkan sekarang udah hilang Udah gak ada lagi Dan ini juga cukup kontrol minyak Terus dia tuh ada efek cerah Instannya juga Sama kayak yang Pons tadi Kalo yang Pons tadi Kayaknya cerahnya tuh Gak terlalu keliatan Tapi yang ini tuh Lebih keliatan cerahnya Tapi aku denger juga Banyak orang yang gak cocok Pake Vera Mowbrini Kadang ada yang beruntusan Ada yang malah jerawatan Atau malah komedoan BTW kulit aku tuh normal Itu oily Siapa tau ada yang kulitnya Sama kayak aku Dan alhamdulillah sih Ini cocok di aku Dan semoga aja cocok di kalian juga ya Nah kalo untuk rating Dari 1 sampe 10 Aku kasih ini 9 Karena ini bagus banget sih Parah Next day cream yang ketiga Ini dari Maggie Glow Maggie Glow Whitening Day Cream Kalo kalian sering nonton video aku Mungkin kalian tau Aku sempet mention produk ini Sebagai salah satu produk Yang bagus banget Buat mencerahkan kulit aku Nah menurut aku Day cream ini juga gak kalah bagusnya Sama day cream-day cream Yang udah aku jelasin tadi Malah kayaknya ini yang paling bagus sih Karena bener-bener Secepat hitung efeknya di aku Nah dia ini ada kandungan sabi white Terus ada alpha arbutin juga Yang bagus banget buat mencerahkan kulit Terus bisa meratakan warna kulit Kalo aku sih pake ini 2 mingguan lebih Itu udah keliatan banget hasilnya Kulit aku jadi lebih cerah Dan lebih glowing juga Nah kalo teksturnya Ini agak beda dari day cream-day cream yang tadi Ini teksturnya tuh kayak lebih padat gitu loh Nah karena teksturnya yang agak padat Jadi dia cukup lama ngeresepnya Day cream ini juga udah bepom Terus halal juga Dan untuk rating si day cream Dari Maggie Glow ini Dari 1-10 Aku kasih dia 9,5 Oke next day cream keempat Ini dari Skin House Beberapa dari kalian pasti udah tau juga Skin House Yang Tamanu Oilnya tuh terkenal banget Dan mereka tuh akhirnya ngeluarin produk skincare juga Nah sebenernya aku juga baru-baru pake Ini udah sekitar 2 mingguan aku pake day creamnya Dan ternyata bagus banget di aku Dan dia juga mencerahkan banget sih Terus ingredientsnya ini juga menurut aku bagus-bagus semua Cocok banget lah pokoknya buat kalian yang masih remaja gitu kan Dan Skin House ini juga udah bepom Nah pas aku tanya ke pihak Skin House-nya Katanya ini tuh boleh dipake mulai dari umur 12 tahun ke atas Belakangan aku memang lagi pake ini juga Dan bagus banget Aku emang suka banget sih Aku gak di-endorse ya BTW Ini bener-bener Hanes review aku Untuk rating day cream si Skin House ini Aku bakal kasih dia 9 Sama 9 juga Next day cream kelima Ini dari Glamion Taraaa Bentukannya tuh kayak gini Jadi ini tuh kayak 2 in 1 Day cream dan night cream Dalam satu wadah gitu BTW ini maaf ya Udah copot gitu Tapi tenang aja masih bisa dibuka Pake ininya Ini packagingnya mewah banget sih menurut aku Glamion ini juga brand lokal Udah bepom juga Nah bentukan creamnya tuh kayak gini Agak kayak gel gitu Dan ringan banget sih Terus juga baunya ini enak Kayak bau vanilla-vanilla gitu Aku jarang banget temuin cream yang baunya seenak ini sih Terus dia juga kayak kasih efek glowing gitu Kalo efek cerah seketikanya sih menurut aku kurang Oke rating untuk cream si Glamion ini Aku bakal kasih 8 deh Karena menurut aku dia mencerahkannya masih standar banget Nah terus ada 2 day cream lagi rekomendasi dari aku Yaitu Emina Emina Bright Stuff Moisturizer yang ini Aku juga rekomendasiin ini buat kalian yang masih remaja Ini tuh harganya affordable banget Dan bagus banget buat dijadiin day cream Sebenernya dia ini katanya moisturizer Tapi menurut aku kurang ngelembapin Dan dia juga udah ada SPFnya Jadi menurut aku lebih cocok dijadiin sebagai day cream Aku juga udah pernah pake dan udah abis Jadi wadahnya gak tau kemana Udah aku buang kayaknya Dan ini juga bagus banget buat mencerahkan Terus bisa ngeratain warna kulit juga Kalo kalian bener-bener rutin pakenya Terus day cream yang terakhir ini dari Wardah Kalian pasti tau juga Wardah yang ini Aku juga udah pernah pake Ini sebenernya kayak Emina tadi ya Moisturizer juga Tapi dia ada SPFnya Dan dia juga kasih efek cerah instant gitu Oh iya untuk rating si day creamnya Emina tadi Aku kasih 8 Terus kalo untuk yang Wardah Aku kasih 7 Lebih bagus yang Emina sih menurut aku Karena aku juga udah pake yang Wardah Dan ternyata kayak lebih cepet proses mencerahkannya tuh Si Emina Oh iya BTW kalo misalkan kalian mau beli Day cream yang aku rekomendasiin tadi Aku bakal taruh linknya di description Ini aku gak di endorse Ini kayak bener-bener Honest review aku aja Karena semua day creamnya ini tuh udah pernah aku pake Oke jadi segitu aja video kali ini Semoga Beberapa day cream yang aku kasih tau tadi Itu bisa cocok di kulit kalian Dan semoga bisa membantu kalian juga Jangan lupa like video ini Dan share ke temen-temen kalian Bye bye selamat menikmati